8 anak terkonfirmasi terserang DBD yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Khotip Kuswain Sarolangun. Dari 15 anak yang dirawat inap di RSUD Khotip Kuswain Sarolangun, 8 diantaranya terkonfirmasi DBD. Ruang anak RSUD Khotip Kuswain Sarolangun yang dipenuhi pasien anak akibat dampak perubahan cuaca. Setiap harinya silih berganti ruangan dipenuhi pasien anak. Dari 15 anak yang dirawat inap di RSUD Khotip Kuswain Sarolangun, 8 diantaranya terserang DBD. Budi Bermana kasih rawat inap RSUD Khotip Kuswain Sarolangun. Pasien anak yang dirawat inap terdapat 15 anak. Dari 15 anak, 8 anak terkonfirmasi DBD. Untuk perawatan selalu dijaga intensif oleh perawat. Perawat juga selalu intensif menjaga pasien dengan penyakit pesan. Hijrahwati warga desa Bukit Kecamatan Pelawan yang kedua anaknya dirawat di RSUD Khotip Kuswain Sarolangun yang didiagnosis dokter kedua anaknya terserang DBD, memasuki hari keempat. Hijrah yang baru pertama kali keluarganya dirawat inap, bersyukur sistem pelayanan di RSUD Khotip Kuswain memuaskan. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!